halo halo ketemu lagi dengan saya di tutorial Adobe Photoshop dan kali ini kita akan belajar untuk cropping atau memotong foto ya oke saya buka dulu Photoshopnya di sini ya cropping itu adalah memotong dimensi ya Oke untuk biar lebih gampang saya akan contohkan disini saya disini ada foto untuk kita bahan tutorial kali ini ya untuk memasukkan foto ke dalam Photoshop ini ada dua cara yaitu klik file open dan lalu cari gambarnya itu ya seperti biasa atau kita bisa langsung buka explore dan cari foldernya dan tinggal drag and drop aja ke dalam Photoshop ini untuk mencari di Explorer saya rasa semua sudah bisa ya jadi enggak perlu saya contohkan lagi Oke disini saya sudah ada foto misalnya ada di foto ini saya mau meng-crop misalnya mau membuang beberapa bagian gitu ya misalnya tinggal klik disini crop crop tool atau klik C lalu kalau saya akan memotong sesuai dengan aspek rasionya dia jadi saya klik disini lalu tahan shift dan saya akan potong seperti ini Hai dan saya bisa sesuaikan lokasi yang mau dipotong dimana misalnya saya mau di sini kalau sudah klik enter atau return untuk make ya dan kita sudah meng-crop cropping foto seperti ini lalu contoh lagi misalnya saya ingin memotong sesuai dengan aspek rasio yang saya inginkan misalnya gini saya klik lagi crop disini saya akan disini ada unconstrain ada original ratio dan disini ada presetnya ada square ada 4x5 8x11 ini ada adalah preset dari sananya ya misalnya saya mau membuat untuk foto di Instagram Instagram misalnya Instagram walaupun sekarang sudah bisa normal aspek rasio original tapi masih lebih enak kalau kita melihatnya satu banding satu ya square seperti ini klik square disini dan disini sudah terpotong dan kita tinggal eh lokasi kan aja dimana bagian yang mau dipotong saya di sini lalu klik enter atau return dan sudah jadi lalu berikutnya misalnya saya mau membuat ini di wallpaper handphone saya misalnya eh misalnya untuk handphone untuk handphone jaman sekarang ya standarnya itu aspek presionnya 16 banding 9 untuk landscape dan potretnya 9 banding 16 ya jadi kita saya bisa ketik disini misalnya eh ini eh lebar kali tinggi jadi misalnya lebarnya 9 tingginya 16 ya saya sini udah sudah dapat untuk potongan potongan saya tinggal mengepaskan saja atau misalnya saya bisa potong disini sorry saya potong disini saya enggak perlu klik as enggak perlu tahan shift disini karena ukurannya sih itu sudah pasti enam sembilan banding 16 ini saya potong disini Hai untuk wallpaper handphone misalnya ya dan enter atau return dan sudah jadi seperti ini saya detik lagi satu lagi saya ambil Hai saya ambil foto lainnya lagi ya untuk contoh misalnya saya mau membuat foto saya ini misalnya anggap saja nih foto untuk dibuat untuk pas foto ya karena saya nggak punya foto yang untuk pas foto foto foto-foto formil itu jadi saya pakai ini aja oke untuk foto pas foto biasanya itu ukurannya kita bisa di setting disini misalnya 4 banding 64 kali 6 x 6 x 4 jadi tinggi 6 lebar 4 dan saya bisa paskan disini misalnya Hai sih kita bisa Zoom klik Z disini atau klik out dan dorong Hai ah mouse-nya Scroll di mouse-nya saya bisa Hai saya bisa bisa paskan disini misalnya saya mau untuk pas foto biasanya kan sampai dada sini ya Hai saya bisa putar sini karena Hai karena posisi saya enggak lurus misalnya disini ini Hai dan klik enter atau return ya sudah jadi pas foto saya 4x6 Oke misalnya kita ingin memang nge-print sendiri di rumah gitu ya dengan printer foto biasanya Oke ah saya klik sini file new kita buat eh dokumen baru dengan ukuran kertasnya misalnya saya punya kertas kertas foto ukuran 4 disini enggak ada ukuran 4 langsung jadi kita klik sini international paper Hai international paper nanti pilihan saiznya disini baru ada ya ada 4 A6 A5 dan seterusnya saya pilih 4 di sini ukuran standar untuk foto color modenya biasanya dipilih ke CMYK Oke untuk dicetak di printer ya karena ini cuma di layar monitor biasanya color modenya dipilih ke RGB Hai Oke untuk untuk hal ini kita contohkan saya contohkan kita ingin meman mencetak ya di printer ya saya klik CMYK disini Hai Iya saya pakai dan resolusinya untuk resolusi terbaik cetakan biasanya kita pakai 300 dpi atau dot per inch di dalam dalam satu inci dia ada 300 titik gitu hitungannya seperti itu klik Oke dan ada jendela baru di sini ya misalnya saya ingin membuat ukuran 4x6 ya untuk untuk menggeser kita klik spasi dan kalau klik kita ketahan spasi akan keluar tanda tangan gambar tangan sebelahnya dan kita bisa menggeser-geser sebelumnya kita keluarkan dulu ruler di sini kalau belum ada ruler atau penggaris disini kita bisa keluarkan di view ruler ya atau kontrol R atau comment R untuk make karena saya sudah ada jadi nih ruler saya keluarkan ruler disini lalu saya akan buat titik nolnya disini klik dari sini keser 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 ke sini misalnya jadi nolnya dari sini bukan dari sini bukan dari sini lagi tapi pindah kesini sesuai yang kita minta disini oke saya misalnya kita geser-geser garis bantu disini klik klik sini klik sampai di titik nol lalu berikutnya sampai di garis ke 4 cm untuk ukuran ini kita bisa double-click disini untuk unitnya ya karena saya pakai cm kalau belum berubah jadi cm misalnya ini terlalu besar biasanya ke ide dia inci satuannya inci kita bisa klik double-click disini klik pilih ruler unitnya pilih ke cm biar gampang hitungannya Oke jadi ini 4 cm dikali pindahkin pindahkan ke nol lagi lalu ini sampai ke angka 6 cm Oke jadi kita sudah punya potongan disini ya saya akan membuat potongan disini lagi lalu saya pindahkan klik dan tahan pindahkan ke antretel ini lalu taruh disini oke karena foto saya lebih besar dari semestinya jadi 4 kali 6 disini cuma seukuran ini dan karena foto saya resolusinya besar jadi ukuran aslinya seperti ini kita bisa kecilkan disini kita saya taruh disini kalau biasa gini foto ini akan otomatis snap atau nempel dengan garis ini kalau belum kalau dia nggak mau nempel klik disini klik snap snap to eh guide ya jadi garis ini garis bantu ini namanya guide saya matikan dulu snapnya kalau snapnya nggak dinyalakan dia nggak mau nempel seperti ini jadi enggak enggak persis gitu agak merepotkan agak merepotkan ya jadi klik view snap 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 lalu pilih snapnya mau ke apa ke guide atau ke grid saya nyalakan semuanya jadi dia akan menempel otomatis ke guide ini oke lalu disini kalau belum ada titik ini biasanya seperti ini nggak kelihatan nyalakan nyalakan show transform control dan dia akan ada titik transformasi ini transformasi aja bisa-bisa geser-geser seperti ini kalau kalau untuk supaya proporsional klik shift klik dan geser kita tempatkan di garis ini sudah pasti ukurannya sama kalau perlu kita tinggal geser seperti ini kita samakan garisnya kalau sudah klik enter atau return dan sudah jadi biasanya untuk membuat foto ini kita dibutuhkan biasanya kita untuk foto dokumen untuk lamaran kerja atau misalnya kita pengajuan visa atau dan lain-lain kita biasanya enggak membutuhkan lebih dari satu jadi supaya enggak enggak mencetak berkali-kali jadi kita bisa langsung copy aja disini klik alt atau atau option di make dan dia akan berubah seperti ini ikonnya Hai ke masih tahan di out atau option geser ke sebelahnya ya lepas ulangi hal yang sama Hai sebanyak yang kita mau hai oke ini sudah ada empat foto dan kita tinggal print dengan cara print seperti biasa ya file print ya kira-kira itu dulu tutorial kali ini dan untuk yang ingin menyaksikan video-video saya yang lain bisa langsung klik tombol subscribe dan atau like dibawah ini dan untuk segala pertanyaan mengenai tutorial kali ini bisa dituliskan di comment box dibawah ini atau di Twitter saya kita ketemu lagi di video-video yang lain dan terima kasih